Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan dari Majelis Ulama Indonesia saat ini kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abad Selamat petang Pak Anwar Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anwar, ini kemudian Baris Kimpori baru saja menangkap Youtuber Muhammad Kece yang diduga melakukan penistaan agama Respon dari MUI sendiri seperti apa Pak Anwar? Yang pertama menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada pihak kepolisian terutama kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kabar Reskrim yang sudah memerintahkan bawahannya untuk bergerak cepat sehingga sesuai dengan tugas Polri memelihara keamanan dan ketertiban dan untuk menegakkan hukum serta memberikan pain kepada masyarakat ya sudah terlaksana ya sehingga hal-hal yang tadinya diragukan ya akan secepat ini ya ternyata ya jugaan banyak orang salah meleset ya jadi ini bagi saya suatu hal yang sangat positif dan ini terus terang saja ya menurut saya akan mengangkat citra Polri di mata masyarakat artinya pergerakan dari Polri untuk menangkap Muhammad Kece ini sendiri jauh dibandingkan dengan perkiraan masyarakat sebelumnya seperti itu Pak Anwar? ya kan tadi diberitakan Kece kan bersembunyi kan ya mencari orang bersembunyi kan nggak gampang kan gitu ya dia setelah apa begitu dapat berita bahwa dia akan dicari oleh polisi nampaknya dia melarikan diri mencari orang bersembunyi kan nggak mudah kan tetapi ya polisi dengan instrumennya dengan perangkatnya ternyata nggak bisa dikibulin nggak bisa diapakan ya sehingga akhirnya ya dapat juga kan begitu ya dan itulah yang kita berikan apresiasi kepada pihak Polri ya bisa menangkap yang bersangkutan ya dengan ya kalau menurut saya ya karena melihat medannya ya cukup cepat lah bagi saya baik Pak Anwar Pak Anwar ini kalau kita berbicara soal kasusnya Muhammad Kece melakukan penistaan lewat kemudian akun Youtubenya meresahkan masyarakat kalau pandangan dari MUI sendiri dengan perangai atau tingkah pola dari Muhammad Kece ini sendiri selama ini seperti apa sih Pak Anwar? ya saya Youtube dia banyak sekali ya kemarin saya baca itu dari tahun 2020 ada 400 Youtube kalau nggak salah saya itu dia buat ya itu intinya ya sama menghina Islam menghina Nabi Muhammad saya nggak pandai membahasakannya karena menurut saya kata-katanya nggak pantas ya jadi kesimpulan saya Kece ini ya dia kan dulu Islam ya lalu meninggalkan agama Islam ya pindah saja gitu kan jadilah pengenung agama yang baru itu secara baik gitu dan jangan lagi mengaduk-aduk mengacak-acak ajaran agama Islam jadi dia ini sepertinya ya masuk ke rumah orang yang buka rumah dia lagi kan gitu ya lalu isi rumahnya dia acak-acak dia aduk-aduk sampai menyatakan bahwa Allah SWT itu adalah tidak ada gitu kan itu dongeng saya catat untuk itu ya Allah SWT itu tidak ada dongeng itu kata dia kan pertanyaan saya itu di perambol Undang-Undang Dasar 45 kan berkat rahmat Allah ya yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa kan ada kata Allah itu kan dia bilang dia sangat Pancasilais ya itu dimana Pancasilanya tuh dimana letak Pancasilanya dia menyatakan Allah tidak ada padahal di pembuka Undang-Undang Dasar 45 ada kata Allah terus kata Allah itu apa itu gitu baik kita menangkap poinnya Pak Anwar Pak Anwar kalau kita beralih ke kemudian kasus ini kalau berbicara soal penistaan agama sangat sensitif apa sebenarnya yang harus dilakukan Pak Anwar agar kemudian kasus-kasus serupa ini tak terulang kembali gitu ya kalau bagi saya ya kalau dia orang Islam ya ya bicara tentang agamanya kalau dia orang Kristen ya bicara tentang agamanya kan gitu ya berilah apa dakwahilah umatnya masing-masing gitu kan ya dan kalau seandainya misalkan ada apa ada perbedaan antara agama kita dengan agama orang lain ya namanya agamanya sudah berbeda itu akan berbeda ya olah-olah itu kita hormati saja keyakinan yang ada dalam masing-masing agama ya kita hormati gitu dan jangan kita aduk-aduk gitu ya yang ini masalah keyakinan ya jadi keyakinan orang jangan digugat gitu ya ini keyakinan orang dia gugat kan saya sebagai orang Islam gak boleh saya menggugat keyakinan orang apa orang agama lain ya dan orang lain gak boleh juga menggugat keyakinan saya kalau dalam Islam itu Islamnya lakum dinukum walyadin ya bagi Anda agama Anda ya bagi saya agama saya gitu kan saya ngurusi agama saya Anda urusin agama Anda gitu kan jangan Anda ngurusin agama saya dan saya ngurusin agama Anda jangan begitu gitu kan oleh karena itu ya bagi saya apa ya kalau hal-hal yang semacam ini ya tidak di apa kan di atasi oleh pihak keamanan ya menurut saya ya kegaduhan ya maaf saja ini di media sosial pusing juga saya yang baca media sosial itu ya berbagai-bagai komentar yang akhirnya itu menurut saya ya itu merusak citra ya merusak citra polri merusak citra pemerintah dan ujung-ujungnya nanti itu yang kena Pak Jekowi itu yakin juga saya ujung-ujungnya Pak Jekowi padahal Pak Jekowi tidak ada apa-apanya kan begitu ya ya karena menjadi isu liar gitu kan menjadi isu liar saya tidak mau isu ini jangan sampai liar gitu kan dan pihak kepolisian sudah sudah mencoba bertindak ya dan menurut ukuran saya sudah cukup cepat lah ya meskipun kita berbeda-beda pendapat mungkin ada menyatakan terlambat terlambat cepat ya kalau dari kesimpulan saya tadi dia bersembunyi mencari orang bersembunyi tidak mudah kalau saya mungkin sebulan baru bisa dapat oleh saya kan gitu jadi oleh pihak kepolisian kan hanya beberapa hari saja tidak dapat baik Pak Anwar Pak Anwar terakhir Pak Anwar apa yang disampaikan kepada umat Islam khususnya agar kemudian kasus ini tidak jadi bola liar yang kemudian panas dan kemana-mana gitu apa pesan damai apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua MUI ini Pak Anwar silahkan ya kalau bagi saya ya si Mama Kece yang menghina Tuhan Nabi dan Kitab Suci Umat Islam sudah ditangkap oleh polisi ya polisi itu kan penegak hukum kan ya biarkanlah apa serahkanlah kepada pihak kepolisian ya untuk memproses dan menirat lanjuti dan saya menghimbau kepada umat Islam ya supaya tenang ya tidak melakukan hal-hal yang akan membuat kegaduan dan kerusuhan ya apalagi kita sekarang ini di tengah COVID-19 ya dimana ya kalau seandainya kita itu melakukan hal-hal yang melanggar protokol kesehatan ya masalah kita semakin banyak jadinya kan begitu ya oleh kata saya menghimbau kepada semua pihak ya untuk dapat mengendalikan diri dan supaya apa negeri ini aman, tentram, dan damai ya karena masalah ini sudah ada di tangan pihak kepolisian dan kita percaya bahwa pihak kepolisian akan melaksanakan tugasnya secara profesional secara baik dan profesional saya begitu baik terima kasih Bapak Anwar Abbas Wakil Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia yang telah bergabung bersama kami di Presisi Petang terima kasih atas waktunya Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih atas waktunya Bapak